Kita masuk ke berita utama pemirsa Menteri Pertahanan Republik Indonesia Haji Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Menteri Koordinator Bidang Kamanan Nasional Republik Singapura TOC Hean di Gedung Kementerian Pertahanan Jakarta pada 1 Desember 2021. Kunjungan kehormatan ini membahas perkembangan strategis kawasan dan hubungan kerjasama antara Indonesia dan Singapura. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Haji Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Menteri Koordinator Bidang Kamanan Nasional Republik Singapura TOC Hean di Gedung Kementerian Pertahanan Jakarta pada 1 Desember 2021. Prabowo Subianto secara langsung menerima kunjungan kehormatan Menteri TOC Hean menyambut dengan upacara jajar kehormatan didampingi sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Kunjungan kehormatan antar negara ini juga membahas mengenai berbagai macam isu strategis di mana kunjungan Menteri TOC Hean ini merupakan rangkaian kunjungan setelah sebelumnya dia menemui Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Pertemuan Menhan Prabowo Subianto dengan Menko Bidang Keamanan Nasional Republik Singapura TOC Hean juga untuk memperkuat rencana kerjasama Indonesia dengan Singapura. Indonesia dan Singapura diketahui dalam bidang pertahanan terdapat saling ketergantungan karena letak posisi geografis dan perkembangan lingkungan strategis kawasan sehingga kemitraan bilateral perlu dipertahankan. Pemirsa di hari yang sama Menteri Pertahanan Republik Indonesia Haji Prabowo Subianto juga menerima kunjungan kerja atas sepertahanan Australia Brigadir Justin Rocky di Kementerian Pertahanan Jakarta pada 1 Desember 2021. Dalam kunjungan tersebut Prabowo Subianto dan Brigadir Justin membahas sejumlah hal yang terkait dengan peningkatan hubungan pertahanan Indonesia dan Australia. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Haji Prabowo Subianto menerima kunjungan kerja atas pertahanan Australia Brigadir Justin Rocky ke Kementerian Pertahanan Jakarta Rabu 1 Desember 2021. Dalam kunjungan tersebut Prabowo Subianto dan Brigadir Justin membahas sejumlah hal yang terkait dengan peningkatan hubungan pertahanan Indonesia dan Australia. Dengan jalinan pertahanan yang begitu erat Indonesia dan Australia tercatat telah menjalin kerjasama pertahanan dalam berbagai bentuk salah satunya di bidang pendidikan dan pelatihan para personil militer serta pertukaran informasi intelijen. Kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Australia telah menguat selama lebih dari setengah abad sejalan dengan sektor-sektor hubungan bilateral lainnya. Kerjasama tersebut sangat produktif dan saling menguntungkan kedua negara dalam banyak hal. Tidak hanya itu, sebagai negara bertetangga, Indonesia dan Australia juga memiliki perhatian yang sama atas sejumlah isu yang tengah berkembang di kawasan. Kedua negara menyadari betul akan pentingnya upaya bersama dengan menjalin kerjasama bilateral dan multilateral dengan negara-negara di kawasan. Terima kasih telah menonton!